Assalamualaikum semua, balik lagi di channel youtube-nya Paon Sasak. Di video kali ini kita akan membuat ide jualan atau ide bisnis rumahan yang cocok banget buat emak-emak yang pengen punya penghasilan dari rumah. Jual seribuan titip di kantin sekolah maupun di warung-warung pastinya laris manis. Oh iya, buat teman-teman yang baru nonton video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ya. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya aku makin semangat upload video teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih. Langsung saja siapkan wadah. Tuang 500 gram tepung ketan. 6 sendok makan gula pasir. Setengah sendok teh garam panili bubuk. 1 saset coklatos. Ini kita aduk sebentar. Kemudian tuang 600 ml air. Semua bahan ini kita campur merata ya teman-teman. Kalau sudah tercampur merata, tambahkan 1 sendok makan pasta coklat. Ini aku pakai pasta coklat yang Black Forest ya teman-teman. Kalau nggak ada, boleh diganti dengan pasta coklat biasa. Ini juga kita campur merata. Kalau sudah siapkan loyang. Ini aku pakai loyang ukuran 18 ya teman-teman. Beri secukupnya minyak sayur. Ini kita oles merata di loyang. Kalau sudah tuang adonan ketan tadi, ini kita tuang semuanya ya teman-teman. Ini kita hentakkan pelan saja seperti ini. Lanjut ini kita akan kukus di kukusan yang sudah kita panaskan sebelumnya. Kukus selama 30 menit atau sampai matang. Nah ini sudah matang ya teman-teman. Langsung saja kita keluarkan dari kukusan. Nah ini kita tunggu dingin dulu ya teman-teman. Baru adonannya ini kita keluarkan dari loyang. Sambil menunggu dingin, siapkan wajan. Tuang 100 gram tepung tapioca. Kemudian nyalakan api kompornya. Ini kita sangrai ya teman-teman. Ini kita buat jadi baluran untuk kuenya nanti. Ini tekstur tepungnya sudah ringan, licin, tandanya sudah matang ya teman-teman. Ini langsung saja kita angkat dan tuang ke wadah. Kedua bahan ini kita tunggu dingin dulu ya teman-teman. Baru kita lanjut ke proses berikutnya. Nah ini sudah benar-benar dingin ya teman-teman. Langsung saja kita keluarkan dari loyang. Kita sisir pinggiran loyangnya terlebih dahulu menggunakan spatula seperti ini. Kalau sudah kita sisihkan sebentar. Lanjut siapkan loyang yang agak besar. Beri taburan tepung tapioca yang sudah kita sangrai tadi. Kemudian kita tuang adonan kuenya ya teman-teman. Kita baluri kembali dengan tepung tapioca supaya adonan ini tidak lengket. Berat keseluruhan adonan ini 1100 gram. Akan aku bagi masing-masing beratnya 18 gram. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini kita sisihkan. Lanjut kita timbang adonan berikutnya. Sudah kita timbang sebagian. Lanjut siapkan wadah. Ambil satu adonan. Kemudian kita lebarkan seperti ini. Beri isian pasta coklat. Atau untuk isiannya bebas ya teman-teman. Ini kita beri isian secukupnya saja. Kemudian kita lipat seperti ini. Bulatkan. Atau enggak sampai bulat banget juga boleh ya teman-teman. Kalau sudah ini kita baluri kembali dengan tepung tapioca sangrai. Nah jadinya seperti ini. Untuk alasnya kita pakai paper cupcake ukuran 5,5. Nah seperti ini jadi makin menarik sekali ya teman-teman. Untuk ide jualan. Satu resep ini jadinya 61 piece. Untuk harga jual kalian bisa jual dengan harga seribu. Atau disesuaikan dengan harga bahan di daerah masing-masing. Karena ini kita mau jual seribuan. Jadi untuk pasta coklatnya aku pakai yang kiloan. Biar kita enggak berat di modal. Selesai kita isi dan bulatkan semua. Lanjut untuk toppingnya kita beri taburan coklat seperti ini. Kita beri secukupnya saja ya teman-teman. Taraaa ini dia kue mochi coklat kita sudah jadi. Ini rasanya enak jadi favorit semua orang. Titip di kantin maupun di warung-warung pastinya laris manis. Satu resep ini jadinya banyak ya teman-teman. 61 piece. Sekarang kita cobain. Bismillah. Ini rasanya enak, manis, kenyal. Perpaduan tepung ketan dan coklat itu ngeklop banget. Yummy. Ini juga cocok banget di kemas permika seperti ini. Pokoknya ini aku rekomendasikan banget. Jadi ide jualan kalian selamat mencoba. Sekian dulu videonya. Semoga bermanfaat dan menghibur. Teman-teman yang sudah nonton jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ya. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya aku makin semangat upload video. Teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya dan Assalamualaikum. Sampai jumpa. sub indo by broth3rmax